Intro Video ini kita akan berbagi tentang seputar tabu lampor sawo ya mulai dari cara perawatan agar pohon sawo kita berbuah lebat yaitu melalui pemangkasan, pemupukan dan juga kebetulan hari ini kita akan melakukan pemanenan ya nah dalam pemanenan ini kita juga penting mengetahui seperti apa ciri-ciri buah sawo yang sudah tua atau yang belum tua ya seperti yang teman-teman lihat di hadapan teman-teman bahwa tabu lampor sawo ini masih kecil sekali ya ukurannya itu paling-paling 80 cm dan batangnya atau cabangnya pun juga masih kecil tapi buahnya lebat sekali ya jadi bagaimana caranya agar tabu lampor sawo senantiasa berbuah lebat ya nah teman-teman lihat bisa seperti ini selalu ada putih putih-putih baru ya nah seperti ini jadi sehingga tanaman sawo kita ataupun tabu lampor sawo kita itu senantiasa berbuah jadi untuk pemanenan sendiri itu wajib kita lakukan sesegera mungkin agar buah sawo kita yang sudah tua itu tidak mengganggu buah lainnya ya karena apapun ceritanya buah sawo itu akan terus memakan ataupun mengurangi unsur hara yang seharusnya itu diperuntukkan pada buah yang masih kecil atau yang masih muda ya namun sebelum kita melakukan pemanenan atau kita kepada bagaimana cara membedakan antara buah yang muda atau buah yang sudah tua disini kita akan melakukan pemangkasan terlebih dahulu ya teman-teman karena kebetulan pohon sawo ini sudah gondrong jadi kita akan melakukan pemangkasan agar tunas-tunas baru pada pohon sawo ini tidak mengganggu apa namanya pembuahan selanjutnya ya yang pertama kita akan lihat dulu tempat keluarnya buah ya nah jika kita perhatikan tempat keluar buah itu bukan dari ujung tunas seperti ini ya melainkan dari sampingnya ya nah dari sampingnya seperti ini berarti tunas seperti ini ini perlu kita lakukan pemotongan ya ada empat tunas disini yang perlu kita lakukan pemotongan karena kita tidak membutuhkan buah disini ya nanti kita harapkan buahnya tumbuh disini ya ketika ini nanti kita panen ini akan tumbuh disini karena andai dia berbuah disini pun ini tidak tahan ya karena dia masih kecil ya nah jadi bagian itu akan kita lakukan pemangkasan nah ini kamu lihat oke kita akan terus melakukan pemangkasan jadi saya harap teman-teman perhatikan betul-betul jangan sampai salah ya nah seperti ini kita buang aja bila perlu ini pun kita buang ya nah jadi nanti kita harapkan buahnya dari sini ya dari bagian ketiak daun itu ini tidak dibutuhkan ya teman-teman bahkan ini malah mengganggu kita buang aja supaya nanti buahnya keluar dari sini nah disini juga teman-teman lihat ini ini tidak perlu ya teman-teman disini aja sudah banyak sekali tempat untuk keluar buah jadi ini hanya mengganggu oke nah ini teman-teman lihat buang buang kemudian ini dibuang kemudian ini ini juga kita buang nah saya pikir ini sudah banyak bisa tempat untuk berbuah ya nah ini teman-teman lihat jadi buahnya itu dari samping ya bukan dari ujung tunasnya ini nah ini kita buang kalau perlu ini juga kita buang ini kita buang jadi nanti buahnya disini dan ini juga kita buang ini juga kita buang karena disini tempat buahnya ya ini ada lagi ini kita buang ini akan menghabiskan makanan nah oke sepertinya sudah cukup jadi proses selanjutnya kita akan melakukan pengupukan namun sebelumnya kita akan melakukan pemanenan terlebih dahulu ya jadi kita akan lihat seperti apa perbedaan antara buah yang sudah layak dipanen ataupun belum tetapi kita akan ke pohon satu lagi ya teman-teman sekarang kita akan melakukan pemilihan antara buah yang sudah tua buah yang sudah layak untuk dipanen dengan buah yang belum layak dipanen ya jadi kita caranya kita kikis seperti ini dahulu ya nah teman-teman lihat warnanya sudah kuning ya nah ini menandakan bahwa ini sudah layak dipanen ya kemudian kita lihat lagi seperti ini nah ini juga sudah kuning ya jadi ini sudah layak untuk dipanen ya dan ini lumayan jumbo dan untuk pohon sawah ini ini sudah berkali-kali dilakukan pemanenan ya teman-teman jadi hampir tidak bukan lagi hampir bahkan tidak pernah tidak berbuah ya sambil kita melakukan pemanenan kita juga melakukan pemangkasan nah kemudian kita lihat bagian ini ini juga sudah bisa ya teman-teman sepertinya kalau terlihat sudah kuning karena saat dikikis terlihat sudah kuning maka itu sudah bisa dipanen ya ini sudah tua jadi kita penting sekali melakukan pemanenan jika memang sudah tua karena jika tidak itu akan mengganggu buah yang lain ya nah ini belum ya teman-teman dan melihat ini warnanya hijau ya jika masih hijau seperti ini artinya dia belum tua belum layak untuk dipanen ya jadi itu ciri-ciri sudah masak malah nah ini malah sudah masak itu ciri-ciri buah yang sudah tua ya nah ini sudah pasti bisa ya masih hijau jadi intinya ketika kita kikis dia sudah berwarna kuning berarti dia sudah tua dan layak dipanen namun jika masih hijau itu belum bisa dipanen ya teman-teman nah kemudian kita juga melakukan pemangkasan pada tunas-tunas seperti ini ya dan untuk sisa pemangkasan ini atau limpa pemangkasan ini ini bisa kita jadikan sebagai kompos ya teman-teman karena kebetulan kita saat ini sedang melakukan apa namanya ya kita tidak menggunakan pupuk kimia ya oke saya kira itu nah kemudian proses selanjutnya adalah kita penting sekali melakukan pemupukan apalagi setelah kita melakukan pemanenan ya karena tentu saja pohon ini sedang apa namanya sedang bekerja keras pada saat berbuah kemarin ya jadi banyak sekali nutrisi yang terhabiskan oleh buah-buah yang dihasilkan untuk itu kita perlu menambahkan nutrisi atau unsurhara nah buat teman-teman yang masih menggunakan pupuk kimia saya sarankan gunakan pupuk kimia apa namanya NPK ya teman-teman cukup lakukan atau aplikasikan satu sendok dan lakukan setiap seminggu sekali ya namun disini saya tidak menggunakan kimia nah disini saya menggunakan kompos ya sebagai pupuk tabur saya gunakan kompos untuk ukurannya kira-kira ditabur maksimal 5 cm ya tetapi caranya yang pertama ini kita korek-korek dulu seperti ini ya tadi sudah saya lakukan pengorekan jadi kita tabur aja secara melingkar seperti ini oh ya teman-teman jika memiliki sirih cina seperti ini sebaiknya jangan dibunuh ya karena itu juga bisa kita mempatkan menjadi pupuk organik cair ya luar biasa sekali mempatnya ya teman-teman nah jadi kita taburi kompos atau boleh juga menggunakan pupuk kandang ya kebetulan saya memiliki kompos ini adalah kompos dari berbagai jenis bahan organik yang kemudian hasilnya saya ayak lalu saya campurkan ya ada kompos daun kering kemudian ada kompos macam-macam lah kompos buah busuk dan sebagainya ini saya campurkan menjadi satu ya untuk cara membuat kompos teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya banyak sekali tentang pembuatan kompos ya jadi kita taburi kompos ini satu bulan sekali tidak masalah atau dua bulan sekali juga boleh karena kita tahu bahwa pupuk kompos itu reaksinya perlahan ya jadi slow respon nah untuk itu selain menggunakan kompos kita juga perlu menggunakan pupuk cair ya yaitu pupuk yang langsung kita aplikasikan kepada daunnya kenapa demikian karena pupuk cair biasanya akan langsung diserap oleh tanaman sehingga tanaman kita secara cepat bisa mendapatkan makanan atau unsur hara nah disini saya memiliki pupuk organik cair ini buatan sendiri ini mengandung MPK ya teman-teman dan ini luar biasa sekali padahal sudah berbulan-bulan tapi gasnya masih tinggi ya karena ini memang jenisnya seperti itu nah ini terbuat dari bunga jantan sawit ya jadi bunga jantan sawit itu gasnya nggak bisa hilang ya dia tetap mengandung gas mungkin bisa lihat sendiri padahal sudah mungkin 3 bulan atau berapa bulan ini sudah saya buat ya nah jadi kita campurkan 1 banding 10 artinya 1 pupuk organik cair ini kemudian 10 airnya ya seperti itu misalkan ini 1 liter maka airnya 10 di dalam penyemprotan kita perlu melakukan penyaringan ya walaupun sebenarnya ini sudah saya saring tetapi apa pun ceritanya pasti masih ada ampas-ampas halus ya nah kemudian lakukan penyemprotan 1 minggu sekali ya itu tergantung tanamannya kalau memang masih terlihat subur bisa 10 atau 15 hari sekali ya dan ini juga boleh di aplikasikan kepada medianya ya teman-teman sebaiknya juga demikian jadi untuk menambahkan unsur hara pada medianya juga ya seperti itu jadi kita penting sekali menggunakan kompos dan juga pupuk organik cair ya karena kompos itu sifatnya secara perlahan-lahan jadi memberikan makanan atau nutrisi kepada tanaman itu secara perlahan sedangkan pupuk organik cair ini bisa diserap oleh tanaman langsung jadi intinya kita penting sekali menggunakan pupuk organik cair dan juga pupuk padat atau kompos ya seperti itu oke teman-teman saya kira itu ya semoga bermanfaat terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton